Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini kita akan review cara mengganti di blunyer sin R175 jadi kita akan mulai buka di bagian depannya di bagian thread penutup atau pengait blunyernya jadi kita buka depannya bagian depan setelah itu bagian penguncikannya setelah baut pengunciannya kita buka aja setelah kita kendorkan kita akan buka di bagian belakangnya ini bagian pengait pengunci ini teman-teman untuk kacenya kita lepas ini blunyernya kita lepas kemudian kita ambil dan setelah itu kita tetap keluarkan bagian blunyernya setelah blunyernya kita lepaskan bisa kita ganti yang barunya kita masukkan dan yang ada celahnya dipaskan diluruskan dengan yang untuk penguncian baut ini nah ini setelah masuk kita kunci setelah terkunci setelah terkunci setelah masuk kita masukkan lagi dan kita kunci lagi bagian belakangnya setelah terkunci kita masukkan tulip bari-nya coba tulip bari kita pasang bautnya mengikat biar tak lepas-lepas seperti ini kalau pengunci kita kencangkan benar-benar kencang kita buka kembali dan kita pastikan posisinya nah ini yang ada lainnya itu pas di tempat pengikat bautnya setelah itu kita kencangkan kita kencangkan kita coba ini yang dimasukkan nah ini kan ada kita pasang tulip bari-nya kita pasang tulip bari-nya kita pasang tulip bari-nya setelah baut pengikatnya kita kencangkan sekarang langkah berikutnya pemasangan pemasangan tuas gasnya guys jadi pada saat posisi di tengah-tengah kita pasang tulip bari-nya 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 searah juga jadi arah datar pastinya tengah-tengah yang giginya tadi arah datar pas posisi datar guys hijauannya juga pas mengarah ke datar seperti ini tapi enggak kelihatan guys ya setelah itu baru kita masukkan ini punyarnya juga akan kearah ke datar guys kalau ini pas tengah-tengah tidak terkan kalau misalnya di posisi off dia kira-kira di pas posisi jam 11 guys harganya ini di pas posisi jam 11 yang ada titiknya berada di atas dan kita masukkan setelah masuk kita tekan kalau sudah terasa ringan bisa masuk kita pasang roll yang belakangnya roll gritnya nah ini roll dekini pasang dan untuk mengunci nah ini penguncinya kita pasang sepi pengancingnya kita pasang setelah masuk kita pasangkan pengaitnya nah setelah sudah tinggal kita goyang-goyang seperti ini dan setelah kita tes kisih bahan bakar dan kita posisikan pada wansi gasbul nah dia akan masuk ke atas dan kalau posisi off dia tidak akan men drop minyaknya nah itu berarti sudah bagus dan tidak ada masalah lagi ini posisi datar seperti ini guys nah oke contohnya ini yang lamanya ya 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 selamat menikmati